Oke teman-teman, jumpa lagi di teknisi amatir, teknisi yang masih amatiran. Nah, buat teman-teman yang baru datang atau baru menemukan channel ini, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Supaya aku tetap semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat videonya. Oke teman-teman, kita kali ini akan membahas lagi power amplifier dengan bok kayu buatan sendiri ya. Jadi teman-teman bisa membuat dengan bok kayu, dengan bahan-bahan yang murah. Untuk depannya kurang lebih seperti ini, desain ku. Kemudian untuk bagian belakang kita lihat. Kita putar. Kita putar. Kita putar, kita lihat bagian belakang. Nah, untuk bagian belakang aku menggunakan bekas VCD ya. Papan VCD ya, VCD player yang lama, yang udah lama, yang bagian belakang. Seperti ini, ini input, input. Saya kasih jack RCA sama TOA, input. Kemudian output. Aku pakai ini TOA juga. Seperti ini. Dan ini tahun 2021, bulan aban. Oke, kita putar lagi ke depan. Nah, ke depan menggunakan papan triplek ya boknya ya. Ini tebalnya lumayan sekitar, berapa ya? 12 atau 15 kayaknya. Kalau tutupnya 3 mili. Nah, seperti ini. Ini saklar on-off-nya di sini. Kemudian dalamnya seperti apa? Dalamnya kita buka. Dalamnya sangat penuh dengan kabel. Oke, untuk trafonnya menggunakan 5 Ampere. 5 Ampere ya. Kemudian Elko-nya ini. Elko-nya ini udah lama ini. Dulu tahun berapa ya belinya. Harga 6 cuman murah. Merk Antel untuk belakon. Kemudian untuk power-nya menggunakan ini. Tiga tingkat ya. Tiga tingkat. Seperti ini. Kemudian pakai speaker protektor. Protektor dan sostad. Nah, ini. Mohon maaf ini kabelnya semerawut. Ini teman-teman. Jadi ya. Yang penting waton bunyi. Wadih. Dalam indoor sudah cukup lah. Lumayan. Oke, ini nanti kita coba bunyinya. Cuman speakernya yang besar ada di luar. Jadi. Kita coba pakai speaker yang kecil aja. Ini ya. Tampak dari atas. Ini kita putar lagi. Kalau tampak dari depan seperti ini. Mantap. Tinggal kita tutup. Seperti ini teman-teman. Kita menggunakan cat warna merah. Supaya ngejreng. Kita buka. Untuk box-nya ini ada ganjal-ganjalnya. Supaya pas penempatannya. Kita kasih pengunci. Seperti ini. Oke. Kita akan coba ya. Kita coba tes. Kita coba tes. Menggunakan bluetooth. Nah. Untuk coba. Untuk mengetes. Nanti pakai speaker yang kecil aja. Ini soalnya di. Beda ruangan. Malas. Ngotong-ngotong. Ini speaker yang besar. 15 inna. 2. Cuma beda tempat dari. Malas ngangkutnya. Nanti pakai yang kecil aja. Yang penting. Sudah tahu bunyinya. Oke. Untuk mengetesnya. Seperti biasa. Menggunakan bluetooth. Yang ini ya. Menggunakan bluetooth dari handphone. Ini kita bunyikan. Oke. Sudah kita. Nyalakan tombol powernya. Dan suaranya adalah ini. Nah ini saya tes. Murni dari bluetooth. Tanpa tune control. Tanpa mixer. Langsung ke input power ya. Suaranya. Seperti ini. Oke. Nah ini volumenya baru saya buka sedikit sekali. Belum banyak ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke teman-teman. Mungkin itu aja video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa yang belum subscribe. Bantu like, komen, dan subscribe. Buat yang sudah subscribe. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.